Halo semua, dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam makhluk hidup baik yang kecil maupun yang besar, yang pendek maupun yang panjang. Hewan merupakan salah satu jenis makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan manusia. Banyak hewan yang berukuran jauh lebih besar dari ukuran tubuh manusia. Dan hewan-hewan besar berikut ini tidak hanya di zaman purba namun juga hidup di era modern. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik tombol subscribe dan like video ini agar Anda dapat terus update video-video menarik lainnya. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 7 hewan raksasa di dunia. Gurita Pasifik Raksasa Gurita Pasifik Raksasa tumbuh lebih besar dan hidup lebih lama dari spesies gurita lainnya. Mereka memiliki ukuran dengan tingginya 30 kaki dan beratnya lebih dari 600 kg. Mereka hidup sekitar 4 tahun. Laki-laki dan perempuan akan segera meninggal setelah berkembang dia. Gurita Pasifik Raksasa memiliki kepala besar dan bulat dan berwarna coklat kemerahan. Seperti anggota gua atau gurita lainnya, mereka menggunakan sel pigment khusus di kulit mereka untuk mengembang warna dan tekstur, dan dapat menyatu dengan karang atau tanaman yang ada di dasar laut. Katak Goliat Katak Goliat atau katak licin rasasa adalah katak terbesar yang hidup di bumi. Spesies ini dapat tumbuh hingga 32 cm dan beratnya mencapai 3,25 kg. Mata mereka bisa berdiameter hampir 2,5 cm. Telur katak Goliat atau brudunya berukuran hampir sama dengan katak lain meski bentuknya sangat besar. Mereka juga memiliki pendengaran yang sangat tajam. Katak Goliat biasanya ditemukan di dekat sungai yang deras dengan dasar berpasir di negara-negara Afrika Tengah Kamerun dan Guenia Katulistiwa. Anaconda Hijau Masih satu keluarga dengan boa dan piton reticulated, Anaconda Hijau 2 kali lebih besar, panjang, dan lebih berat. Anaconda Hijau bisa tumbuh lebih dari 29 kaki, beratnya lebih dari 550 kg, dan dengan diameter berukuran lebih dari 12 inci. Ukuran betina jauh lebih besar daripada jantan. Spesies Anaconda lainnya semuanya berasal dari Amerika Selatan dan lebih kecil dari Anaconda Hijau. Anaconda hidup di rawa-rawa sungai yang bergerak lambat terutama di hutan hujan tropis di lembah Amazon dan Orinoco. Lokasi mata dan bukaan hidung mereka ada di atas kepala mereka. Anaconda memakan mangsanya dengan cara melingkari tubuh mereka dan meremas sama hewan tersebut menerita sesak nafas. Ubur-ubur Nomura Ubur-ubur Nomura adalah ubur-ubur risotomae yang sangat besar. Hewan ini bisa dimakan tapi tidak dianggap sebagai makanan berkualitas tinggi. Diameter saat tumbuh sempurna sedikit lebih besar dan tinggi rata-rata manusia. Ubur-ubur Nomura mampu tumbuh dengan diameter hingga 2 mm dan beratnya mencapai 200 kg. Ubur-ubur Nomura berada di perairan antara Cina dan Jepang yang terutama terpusat di Laut Kuning dan Laut Cina Timur. Mereka memakan organisme kecil seperti pelangton. Bagi ubur-ubur Nomura berubah dari ukuran sebutir beras menjadi seukuran mesin cuci dalam waktu 6 bulan atau kurang. Buaya Air Asin Buaya Air Asin atau Muara adalah spesies buaya terbesar di muka bumi. Laki-laki memiliki ukuran paling besar dengan ukuran rata-rata mencapai 17 kaki dan 1000 pond. Habitat mereka berada di sekitaran utaran Australia. Mereka juga mengisi daerah payau dan air tawar di India bagian timur, Asia Tenggara dan utara Australia. Mereka adalah perenang yang sangat baik. Terkadang mereka juga berenang jauh hingga ke laut. Mereka adalah jenis predator oportunistik, klasik. Mengintai mangsa dengan sabar di bawah permukaan air, menunggu mangsanya lalu menyergap secara tiba-tiba. Mereka memakan apa saja yang bisa mereka dapatkan termasuk kerbau, monyet, babi hutan, dan bahkan hiu. Komodo Naga Komodo telah berkembang dalam iklim yang keras di Kepulauan Sunda Kecil di Indonesia selama jutaan tahun. Ukuran dan beratnya bisa mencapai panjang 10 kaki dan lebih dari 300 kg. Dan komodo adalah kadal terberat di bumi. Mereka memiliki kepala yang panjang dan rata dengan moncong bulat, kulit bersisik, kaki bengkok, dan ekor besar yang berotot. Sebagai predator dominan di segelintir pulau yang mereka tinggalin, mereka akan makan hampir semua hal termasuk bangkai, rusa, babi, komodo kecil, bahkan kerbau besar, dan manusia. Saat berburu, komodo bergantung pada kamuflase dan kesabaran sambil menunggu mangsanya lewat. Hewan yang lolos dari rahang komodo hanya akan merasa beruntung sebentar. Air liurnya mengandung lebih dari 50 strain bakteri dan dalam waktu 24 jam, makhluk yang terserang biasa meninggal karena keracunan. Ikan Hiupaus Sebagai ikan terbesar di laut dengan panjang mencapai 40 kaki atau lebih, makanan favorit Hiupaus adalah plankton. Mereka juga makan tanaman dan hewan kecil dengan mulut menganggah yang besar sambil berenang di dekat permukaan air. Bentuk kepala ikan Hiupaus rata dengan moncong tumbul di atas mulutnya dan duri pendek yang menonjol dari lubang hidungnya. Tubuhnya berwarna abu-abu sampai coklat dengan bintik putih dan perutnya berwarna putih. Ikan ini lebih suka hidup di air hangat. Ikan Hiupaus memenuhi semua laut tropis. Meski berukuran masif, Hiupaus adalah ikan yang jinak dan terkadang membiarkan perenang menunggangi benggunya. Hiupaus saat ini terdaftar sebagai spesies yang rentan. Mereka terus diburu di beberapa wilayah Asia seperti Filipina. Demikianlah liputan tentang 7 hewan raksasa di dunia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!